Pemirsa sepanjang tahun 2023 ide, pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tunggal kiam meningkat. Paspor yang dibuat rata-rata merupakan paspor untuk liburan, maupun untuk pelaksanaan umroh ke Tanah Suci Mekah. Paspor adalah salah satu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Terkait hal ini, setiap tahunnya pembuatan paspor di Kabupaten Tanjung Jepung Barat kiam meningkat. Terkhusus di tahun 2023 ide, masyarakat rata-rata mengurus paspor di kantor imigrasi untuk keperluan melakukan umroh. Kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tunggal suguh yang membenarkan bahwa saat ini pelayanan pembuatan paspor kiam meningkat. Bahkan ini telah terjadi sepanjang tahun 2023 ini. Dan pihak imigrasi sangat bersyukur dengan kembali meningkatnya pelayanan pembuatan paspor. Meski demikian, pihak imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tunggal terus berpendah dalam peningkatan pelayanan pembuatan paspor. Dengan catatan pengajuan pembuatan paspor sesuai persyaratan yang telah ditentukan, sehingga dapat dilakukan proses pembuatan paspor. Dari bulan Januari hingga Desember tahun ini, itu sejumlah 4.043 paspor. Kemudian, rekupresi daripada laporan penolakan permohonan paspor tahun 2022-2023, yaitu 28 permohonan. Nah, kita telah melakukan upaya pencegahan dan juga upaya dalam memerangi TPPO pada pelayanan paspor dengan telah dilakukan 28 permohonan pembuatan pembuatan bagi permohonan yang terindikasi PMI non-presidera. Sementara itu, salah seorang pembuat paspor baru, Abdul Somad, mengatakan, ia sangat puas akan pelayanan pembuatan paspor baru di kantor imigrasi Kuala Tunggal. Sebab selain pelayanan cepat dan raba, proses pembuatan paspor cukup cepat, yakni hanya membutuhkan waktu selama 4 hari saja, paspor dapat segera terbit. Untuk diketahui, dari rekapitulasi pembuatan paspor dari tahun 2022 ke tahun 2022, Penerbitan paspor tahun 2022, paspor baru 1.918, pergantian paspor habis masa berlaku 973, pergantian paspor halaman penuh 27, pergantian paspor hilang 27, pergantian paspor rusak habis berlaku 3, dengan total 2.949 paspor. Sedangkan tahun 2023, paspor baru 2.742, pergantian paspor habis masa berlaku 1.243, pergantian paspor halaman penuh 23, pergantian paspor hilang 22, pergantian paspor rusak habis masa berlaku 7, dengan total 4.043 paspor. Surya Kurniawan, Cip TV, melaporkan.